Akhir-akhir ini banyak laporan masuk ke Satpo PP terkait barangnya pelajar yang berkeliaran di tempat umum saat jam pelajaran masih berlangsung. Terkait hal ini pada Senin pagi, jajaran Satpo PP Perangin menggelar razia di kawasan kota Bangko. Benar saja saat melakukan pengecekan di salah satu warnet di kawasan pasar atas, tempatnya di samping SMP 1 Beragin, terdapat belasan pelajar SMA dari beberapa sekolah sedang asik main game. Tak ayal para pelajar ini langsung diangkut Satpo PP. Kasih ketertiban umum Satpo PP Merangin, Fanani mengatakan pihaknya akhir-akhir ini sering melakukan penangkapan pelajar yang bermain di tempat umum saat jam pelajaran. Bahkan yang ditangkap ini ada yang sudah lebih dari satu kali diamankan. Untuk itu pihaknya akan menyerahkan pelajar ini kepada pihak sekolah, dengan harapan pihak sekolah dapat melakukan pembinaan dan tidak lagi kecolongan siswanya di luar lingkungan sekolah saat jam belajar. Jadi hari ini kami dengan ada laporan tersebut kami tidak lagi turun ke lapangan dan kami cek memang ternyata benar dan itulah jumlah yang dapat kami tangkap hari ini. Lebih kurang 18 orang dari berbagai sekolah.